Renungan Harian Suara Alfa Omega, Sabtu 12 September 2020 Malayaki 2 ayat 15 Bukankah ala yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Keputusan untuk menikah disertai tanggung jawab yang besar. Itulah sebabnya setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah harus benar-benar sudah siap baik dari segi kematangan usia maupun mental. Ketidaksetiaan menjadi penyebab utama di balik perceraian. Nabi Malayaki menyatakan teguran Tuhan kepada bangsa Israel mengenai kehidupan keluarga. Dalam ayat yang kita baca, Tuhan mengingatkan untuk masing-masing menjaga dirinya. Ini berarti ada suatu tanggung jawab untuk mengawasi diri sendiri, terutama saat seseorang sudah terikat dalam pernikahan. Mulailah semua dari diri sendiri, jangan menuntut pasangan. Nasihat Tuhan ini jika dilakukan dengan benar, pasti membuahkan kebaikan dalam rumah tangga, memberi rasa aman bagi pasangan, dan menghindarkan keluarga dari kehancuran karena ketidaksetiaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk keluarga kami. Ajar kami melakukan firman-Mu. Kami mau menjaga diri kami. Kami mau setia seperti Engkau yang selalu setia kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.